Hadiah membawa bencana jilid sembilan. Ha Ho Cheng Bu dengan suara gemetar menjawab, pikiran lengcu memang benar, tapi bicaranya belum lampias, tiba-tiba Song Sim Cheng membentak. Hei, siapa yang di belakang ker itu? Semua orang terkejut, matanya pada mengawasi ke arah ker itu. Li Chong Bun kertak gigi ketika namanya Ho Cheng Bu disebut. Ia sangat gemas pada musuh besarnya itu yang membunuh ibunya. Lantaran beradunya gigi, maka suaranya dapat ditangkap oleh Song Sim Cheng yang lihai. Mengetahui bahwa dirinya tidak bisa sembunyi terus, maka Li Chong Bun keluar menunjukkan diri. Ha, 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 ia tertawa tengah. Barusan aku lewat di Gunung Hut Leng ini, dan melihat-lihat pemandangan di Rawanaga, tidak disangka telah berjumpa dengan kalian orang-orang dari sileng C.E. yang terkenal dalam dunia Kangou mengadakan rapat di sini. Tadi aku mendengar bahwa kalian mengalami kesulitan. Untuk itu aku dapat mengatasi asal saja kalian suka memberikan kedudukan lengcu padaku. Li Cheng Bun bicara sambil menyapu wajahnya sekalian hadirin. Yang duduk di tengah-tengah tentu adalah Song Sam Cheng, kepalanya lamcip, lehernya melesak, tangan dan kakinya pendek seperti kura-kura. Di sebelah kirinya ada duduk seorang yang kepalanya seperti macan tutul, matanya seperti ala palap, usianya kira-kira 50 tahun. Dia itu adalah Ho Cheng Bu, wakil pimpinan dari Tang Si Garuda dan pembunuh ibunya. Melihat musuh besarnya, Li Cheng Bun sudah tidak tahan, dengan marahnya ia lantas turun tangan. Sementara itu Song Sam Cheng melihat Li Cheng Bun muncul dari belakang kere merasa heran, karena wajah anak muda itu tidak seimbang dengan badannya. Mukanya seperti yang sudah banyak umur, tapi badannya agak sangat kuat. Anak muda itu berdiri di sana seperti memandang enteng pada semua yang hadir di situ. Diam siam sok Sam Cheng menggunakan kepandainya untuk mencari tahu, apakah selainnya orang yang muncul dari belakang kere itu masih ada yang lainnya pula. Ia memberi isyarat pada Ho Cheng Bu untuk menyambut tamu yang tidak diundang itu. Dia lalu bangkit berdiri menghampiri Li Cheng Bun. Sahabat, ia berkata, kau rupanya sudah makan hati beruang dan menelan nyali hari mau, makanya begitu berani di depannya kepala dari seleng C.E. menjual lagak. Kau sebetulnya siapa? Coaba kasih tahu namamu sebelum cuon rumahmu Ho Hyo Chu turun tangan untuk memberi hajaran pada kasih orang liar. Ho Cheng Bu diam-diam girang hatinya karena yang melayani dirinya adalah orang si Ho yang ia arah sudah lama. Ia maju lebih dekat sambil tepuk-tepuk dadanya. Li Chong Bon menjual lagak di depan Ho Cheng Bu, katanya, Ho Hyo Chu, sebenarnya kau tidak perlu tahu siapa aku? Yang penting adalah markasmu yang sudah lama mendapat nama akan ambruk. Kecuali aku yang menolongnya, tidak ada lain orang yang dapat mempertahankan kebangkrutan partaimu. Memang kalau tidak ditunjukkan bukti, kau tidak akan percaya pada kepandaianku maka itu kau boleh coba. Mari, marilah kita mengadu tenaga. Bukankah kau yang bergelar si telapakan tangan sakti? Aku kepingin coba menyambut seranganmu yang lihai itu. Sang Sam Cheng setelah menyelidiki mendapat kepastian tidak ada orang lain pula, lalu perhatiannya ditumpahkan pada Li Chong. Bun, siapa ia anggap benar-benar sangat tabah hatinya? Di depan jago-jago terkenal ia masih bisa unjuk kesombongannya, pasti ia bukannya orang sembarangan. Siapakah dia itu? Pikirnya sebentar kalau ia melihat caranya si tamu tak diundang itu melakukan pukulannya lantas bisa diketahui ia sebenarnya ada keluaran partai mana. Hei, Ho Hyo Chu, kau jangan anggap penting pada orang itu. Kau harus menempur dengan sekuat tenagamu supaya ia kenal dengan Telapak tangan saktimu. Melihat kesombongan Li Chong Bun, tambahan pula mendapat seruan dari atasannya supaya ia menggempur musuhnya tidak tanggung-tanggung. Maka seketika itu Ho Cheng Bu telah mengerahkan tenaganya sampai sembilan bagian. Orangai dan teriaknya dengan murka. Meskipun kau ada manusia dari baja aku akan menggempur sampau hancur padamu seiring dengan kata-katanya dengan gerakan samudera menimbulkan gelombang terdengar suara. Mut dibarengi angin santer ia mengirim serangan telapak tangannya mengarah pinggang Li Chong Bun. Melihat datangnya serangan Li Chong Bun tertawa gelak-gelak, tapi diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya yang ampuh. Dalam selimut pukulan Xiao Lim Si, ia menangkis serangan musuh hingga Ho Chong Bu. Terpental sejauh 5-6 kaki. Matanya melotot penuh rasa heran mengawasi pada lawannya. Ia rasakan tangannya yang kanan bukan main sakitnya. Li Chong Bun juga tidak menang begitu saja sebab ia rasakan tenaga lawan ada besar, hingga merasakan jalan darahnya mendidih. Ho Chong Bu sejak melakukan pembunuhan dalam rumah Li Ho Ai Bin insyaf bahwa Bo Yang Kang yang menjadi saudara angkatnya Li Ho Ai Bin akan menuntut balas di kemudian hari bersama-sama dengan anaknya si orang Shili. Maka ia sudah gunakan waktunya selama 8 tahun untuk terus-menerus melatih diri mempertinggi kepandainya. Untuk itu ia sering dibawa oleh Song Sam Cheng ke tempat gurunya di Gunung Kolekeng di mana ia mendapat petunjuk bukan hanya dari gurunya Song Sam Cheng tapi juga dari gurunya Fok Bun. Yang pengsebab kedua orang itu selamanya tinggal berduaan tidak suka berpisahan mereka itu adalah Tian Lam Xiang Ko Ai, sepasang siluman dari Tian Lam, terkenal hebat ilmu silatnya di kalangan rimba hijau. Li Chong Bun sekarang sadar perlunya berhati-hati menghadapi musuh kuat seperti tadi ia memandang remeh serangannya Ho Cheng Bu, kemudian kenyataannya ada hebat sekali hingga ia rasakan darahnya mandek mengalir, dadanya sesak. Ia lalu mengatur pernapasan sebentar. Sedangkan Ho Cheng Bu yang mendapat luka parah merasa ragu-ragu untuk turun. Tangan kedua kalinya kalau ia berhasil, kalau gagal ia tidak tahu akan nasibnya dilihat dari beradunya tenaga tadi, tenaga Seng lawan lebih hunggul dari tenaga dalamnya sendiri. Selagi dalam sangsi ia lihat Song Sam Cheng menggapai dan ia suruh ia duduk mengasuh sementara. Kepala sileng CE itu telah berdiri menghambiri Li Chong Bun dan berkata dengan suara yang aneh. Sahabat, gerakan barusan menangkis pukulan sungguh mengagumkan aku sayang dibalik itu kau menyembunyikan apa-apa. Sebaiknya kau tidak berlaku pengecut menyembunyikan asal usulmu. Kalau kau berterus terang, kau boleh duduk di samping diriku. Song Sam Cheng bicara dengan menggunakan ilmu suara setan menyapa Sukma yang membuat anak buahnya merasa heran dan lucu karena Song Sam Cheng menggunakan suara demikian baru mereka dengar sekarang. Sebaliknya Li Chong Bun dan Bo Yong Kang yang mendengar suara itu sangat kaget karena mereka mengetahui kalau orang yang mengeluarkan suara itu tak mahir. Sebetul tenaga dalamnya pasti akan diserang secara mudah oleh musuhnya. Song Sam Cheng menggunakan ilmu ini pertama untuk menyerang pada Li Chong Bun dan kedua untuk mencari tahu apa di dalam sepuluh. Tombak masih ada orang lagi yang bersembunyi atau tidak. Ketika ia melihat Li Chong Bun tidak terkena pengaruhnya suara iblis yang menakutkan itu, pikirnya ilmu itu sia-sia saja dikeluarkan. Song Sam Cheng dan Biang kemudian berkata, sebagai kebun pikirnya ia tak dapat menyerang dengan akal musliat, harus ia menyerang dengan tenaga sejati. Tiba-tiba ia mendengar Li Chong Bun tertawa bergelak. Song Sam Cheng, ia kemudian berkata, sebagai kepala dari seleng CE kau memang perlu mempunyai kepandai ain seperti yang diunjukkan tadi. Tetapi kau mungkin belum tahu bahwa aku justru kepala dari sekalian setan siluman dan hantu-hantu dalam gunung, maka suaramu tadi mana bisa membuat aku menjadi ketakutan. Kalau kau mau lihat permainan seperti yang kau maksudkan, dengan hanya batuk dan dehem saja aku dapat menggetarkan angkasa raya dan dalam kemah ini mungkin semua benda akan rubuh oleh karenanya. Kau tak percaya? Coba kau saksikan dengan metuk kepalamu sendiri. Li Chong Bun benar-benar hebat menjual lagaknya. Tetapi memang sebenarnya ia mempunyai kepandai yang demikian sebab segera ia buktikan dengan suara batuk-batuknya kemudian berdehem beberapa kali hingga hadirin jatuh bangun dan pada ketakutan, sebab rumah itu menjadi tergetar, tiang-tiang bergerak dan wuungan rumah. Seakan-akan mau rubuh tak tahan oleh getaran suaranya Li Chong Bun yang dirasyat. Li Chong Bun menggunakan ilmu raungan singa menggetarkan sengkasa. Hanya Song Sam Cheng dan Ho Cheng Bu yang tidak terpengaruh oleh demonstrasi tenaga dalam Li Chong Bun yang hebat iru. Ilmunya kelihatan dapat menindih ilmunya Song Sam Cheng lalu maju dan menghampiri lalu berdiri tegak sejarak satu tombak dari Li Chong Bun, sambil menjura ia berkata, Kau betul-betul berilmu tinggi, silakan masuk untuk bercakap-cakap ia mengundang tetapi sebenarnya ia mengirim serangan yang dinamai memukul udara kosong. Hanya tangannya menjura dari kejauhan tapi ada mengandung serangan tenaga yang hebat, tidak kelihatan menyerang pada musuh. Semula Li Chong Bun tidak apa-apa, tetapi ketika tenaga serangan itu ditambah mau tak mau ia mundur tiga tindak. Li Chong Bun jadi menerongkol. Seketika itu ia merabat pedangnya, ia mau menghunus, tapi urung ketika ia ingat ia harus bisa menahan nafas berhubung dengan pentingnya mencari Gansu Nyo disembunyikan di mana. Sebagai gantinya pedang berkilat di tangan Li Chong Bun dengan suara hormat telah berkata kepada Song Sam Cheng. Sahabat kepala dari Seleng Chee tidak keliru kalau orang mengatakan tentang kelihayanmu. Nah sekarang kau hendak mengadakan rapat, silakan diteruskan aku tidak akan merecoki lagi. Nanti ada waktunya kita bertemu di gunung Cui Chiok San selama tinggal, sampai ketemu lagi. Li Chong Bun tutup kata-katanya dengan badannya melesat ke angkasa, berlalu dari tempat itu. Perbuatan mana membuat Sam Aung Cheng sangat mendengkol. Karenanya seketika itu ia juga telah melesat mengejar Li Chong Bun. Perlahan dulu sahabat serunya. Kau sudah datang seenak hati, sekarang mau berlalu begitu saja, benar-benar kau tidak memandang mata pada kami. Keluar dari rawa naga ini begitu gampang, seperti yang kau duga sahabat. Seiring dengan kata-katanya, jari-jarinya cemacan diulur, mencengkram pada pinggang Li Chong Bun. Anak muda itu memang sudah memperhitungkan bahwa kabirnya tentu akan dikejar oleh orang kuat dari Seleng Chee. Ia berlagak pilin ketika pinggangnya mau dicengkram oleh jari-jarinya Song Sam Cheng yang runcing. Tapi ketika sudah begitu dekat jari-jari itu menyentuh bajunya, ia keluarkan ilmunya burung bangau meluncur ke kolam, hingga cengkraman musuh mencengkram angin. Berbareng ia telah menotolkan kakinya, badannya melesat lagi sejauh tiga tombak, tapi Song Sam Cheng tidak mau ketinggalan. Ia pun loncat melesat menyusul jejak Li Chong Bun. Mereka jadi kejar-kejaran dengan sangat hebat sekali. Ketika dua jago itu saling lari, Ho Cheng Bu berkata pada kawan-kawannya menyatakan pikirannya. Dunia ini amat lebar dan besar, kita orang-orang si Leng Chee jangan enak-enakan dan menganggap diri sudah kuat. Lihatlah itu orang tadi yang membuat onar, ilmunya amat tinggi dan ilmu lari cepatnya pun sangat bagus. Begitu indah ia mempertunjukkan kegesitannya naik turun. Sungguh aku baru menyaksikannya sekarang. Aku rasa meskipun Leng Chee sendiri yang menguber padanya, rasanya amat sukar untuk menangkapnya. Dalam ruangan itu ramai orang membicarakan bahaya si tamu aneh dan Leng Chee-nya yang mengejar. Sapu pihak bilang Leng Chee-nya akan berhasil, setu pihak mengatakan tetamunya tak akan kecenda dan dapat ia tangkap. Diam-diam Boyang Keng dalam persembunyiannya mendengar mereka bercakap-cakap. Hatinya bersyukur bahwa keponakannya kini sudah dapat memperhitungkan untung. Ruginya dalam menghadapi musuh. Ia harap saja Li Chong Bun tidak berubah pikirannya. Mendadak di situ tempat ia unjukkan nafsu bertempurnya dan berkelahi dengan Song Sam Cheng. Sebab kalau kejadian, gagalah rencananya mendapat tahu apa yang dirundingkan dalam rapat kilat itu. Tidak lama tampak Song Sam Cheng sudah berjalan masuk sambil mencekal ikat pinggang, mukanya kelihatan lesu. Orang banyak menyambut dengan tidak mengeluarkan kata apa-apa. Setelah duduk di kursinya Song Sam Cheng berkata, Aku tidak nyana orang itu ada tinggi ilmu silatnya. Ketika aku mengejar, ia berhenti menanti kedatangan orang untuk bertempur. Dalam tiga jurus aku bertempur, aku hanya berhasil merampas ikat pinggang ini. Ia benar-benar sangat lihai. Setelah tiga jurus, ia tidak mau meneruskan pertempuran dan lari turun gunung dengan cepat sekali. Meskipun aku sudah keluarkan ilmu lari cepatku yang istimewa, ternyata ilmu larinya tidak berada di sebelah bawahku sebab terus ia tidak dapat dicandak. Song Sam Cheng menghelana pas sejanak, ia berdiam kemudian berkata pula, Orang itu amat hebat ilmu tenaga dalam dan ilmu silatnya, maka sileng C.E. sangat membutuhkan orang macam demikian. Kalau bisa orang itu kita taklukan hingga menjadi pembantu kita yang berharga. Kalau sampai tidak bisa, terpaksa kita harus singkirkan dirinya, sebab ia merupakan lawan kuat yang tidak dapat dipandang enteng. Mereka yang mendengar hanya angguk-angguk kepalanya. Tidak ada satu pun berkata mengeluarkan pendapatnya. Rupanya mereka itu herih terhadap kepala sileng C.E. yang sangat tersohor itu. Nah sekarang aku ada banyak urusan yang hendak dirundingkan untuk mana tidak boleh sebarangan orang dengar. Aku persilakan semua saudara keluar kecuali Ho Cheng Bu dan saudara Li dari Kuan Tiong boleh diam terus untuk aku ajak berunding. Harap sekalian di luar melakukan penjagaan dengan hati-hati jangan sampai ada musuh menerobos ke dalam tanpa diketahui. Semua tidak boleh meninggalkan posnya sebelum memberi sandi dengan kibaran bendera Bong Sembilan Naga. Kecuali Song Sam Cheng, Ho Cheng Bu dan dua saudara Li dari Loon Tiong, semuanya pada bangkit dari duduknya meninggalkan ruangan rapat itu. Setelah melihat semua sudah berlalu, lantas ia bicara kepada tiga orang yang hadir di situ. Sejak aku pulang menemui suhu di Gunung Kolekong, aku mendapat tahu kalau Boyang Kang dan Li Chong Bun telah menetapkan waktu. Bulan 3 tanggal tiga tahun depan akan mengunjungi pula marksa kita di Gunung Cui Tiok San untuk membuat perhitungan. Memang betul mereka berdua adalah murid-murid dari Bu Ju To Ato dan Cheng Leng Chin Jin untuk mana harus kita bersiap-siap melindungi nama baik perkumpulan kita. Mereka datang hendak mencari aku bukan Ho Cheng Bu menyela. Memang begitu adanya. Tetapi mereka sesumber akan memusuhi seleng C.E. sebab mereka anggap perkumpulan kita adalah perkumpulan orang-orang jahat. Jadi mereka memusuhi kau sama juga memusuhi perkumpulan kita bukan? Ho Cheng Bu anggukan kepalanya. Selainnya itu, kita menghadapi soal lain. Lagi, ialah H.W.A. Sok Teng yang berjuluk si. Naga bersayap sejak meninggalkan markas kita di Cui Tok San telah menimbulkan perubahan dalam kalangan pendekar di Kang Ou mereka tampaknya sangat membenci kepada kita. Ketika hal ini diketahui oleh Fokun Peng Leng Chu ia amat marah. Diam-diam di luar taunya Leng Chu dari Tang Si Naga yang sudah menjadi suhengnya H.W.S. Sok Teng. Dengan membawa tujuh pembantunya yang tinggi ilmu silatnya telah pergi ke provinsi Kang So dan menangkap H.W.S. Sok Teng bersama putrinya mereka sekarang ada di kurung dalam Tang Si Garuda. Sebenarnya Leng Chu dari Tang Si. Kala jengking itu terburu nafsu tindakannya. Oleh karenanya aku jadi serba salah untuk memutuskannya. Mau membunuh H.W.S. Sok Teng dengan putrinya tidak berani, mau melaporkan juga tidak berani. Hal ini kalian lebih baik rahasiakan, sebab kalau kedengaran oleh Leng Chu dari Tang Si Naga mana mau mengerti sutenya kita bikin punya suka. Ho Ceng Bu dan dua saudaranya Lidiam saja tidak mengatakan apa-apa. Ketika Song Seng Ceng menghentikan berbicaranya dan menghela nafas beberapa kali. Soal lain lagi adalah soal yang lebih sukar pula untuk diatasi. Makanya aku ajak kalian rapat untuk mencari suatu pemecahan agar urusan dapat berjalan rapi dan tidak menerbitkan bencana akan perkumpulan kita. Demikian Song Seng Ceng meneruskan bicaranya. Mukanya tampak geram. Ho Ceng Bu dan dua yang lainnya terkejut mendengar suaranya Song Seng Ceng. Juga Boyong Kang tidak terkecuali. Ia ini dengan bernafsu pasang kupinya untuk mencuri dengar apa yang dikatakan lebih jauh oleh Song Seng Ceng. Ya, Fokun Peng, su teku itu sebenarnya paling pandai mengatur urusan, akan tetapi aku heran kenapa dia mengabaikan urusan besar. Sudah lama dia jatuh cinta kepada Gan Su Nyo dari Tang Si Hong. Pikirnya dengan perlahan-lahan dia akan menyatakan cintanya. Pada Nona Gan, tetapi siapa tahu ketika Boyong Kang muncul, si Nona kelihatannya ada jatuh hati pada si orang si Boyong itu. Ketika aku dengan Ho Ceng Bu menemui Suguku di Gunung Kolokang, dalam tindakan hendak menyingkirkan saingannya Fokun Peng telah menyiarkan maklumat kepada siapa saja yang dapat membawa kepalanya Boyong Kang dan Li Chong Bun akan diberi hadiah besar dan diangkat menjadi Hiocu. Dia sendiri lalu menyusul Gan Su Nyo ke Lam Hai dengan pikiran akan menjebak Gan Su Nyo supaya jatuh dalam kekuasaannya. Ketika aku pulang, aku mendengarkan maksudnya yang tidak baik itu. Maka aku menyusul untuk memberi nasihat supaya ia urungkan maksudnya. Tapi aku menyesal tak dapat menjumpai dia. Belakangan aku tahu bahwa Gan Su Nyo katanya sudah dibikin pingsan dengan obat pulas. Bersama Fokun Peng berada dalam goa yang amat rahasia di Gunung Laminglong dalam Provinsi Chelem. Setelah mendengar itu ingin mencegah perbuatan sutaku itu, tapi rasanya sudah terlambat. Sin Ono tentu sudah diganggu kehormatannya. Sekarang bagaimana pikiran Ho Hyo Chu ia menanya kepada Ho Cheng Bu? Leng Chu, jawab Ho Chong Bu. Menurut pikiranku, Gan Su Nyo adalah seorang gadis yang keras hati dan kepandainya tinggi. Rasanya tidak akan gampang-gampang menyerahkan dirinya kepada Fokun Peng, Leng Chu, apalagi kalau dia sudah sioman. Jangan harap Fokun Leng Chu dapat meraba dirinya. Sang Sam Cheng angguk-anggukan kepalanya. Kelihatannya ia setuju dengan pikirannya Ho Chong Bu. Setelah kita bertindak salah harus kita teruskan tindakan kita itu, jangan sungkan-sungkan lagi. Kau pikir bagaimana jalan untuk mengatasinya? Ya Leng Chu, tapi Ho Cheng Bu tak dapat meneruskan bicaranya. Sang Sam Cheng mengerti kesukaran apa yang hendak dikatakan oleh Ho Cheng Bu. Ya, aku tahu apa yang hendak kau katakan, cuma Kasung kan mengeluarkannya. Kita harus bertindak maju. Seperti kau barusan kata, buat apa kau harus ragu-ragu untuk mengucapkan apa-apa. Aku tahu kepandainya Gan Su Nyo tinggi, ilmu pedangnya sangat hebat. Kecuali aku, tidak ada orang yang dapat mengalahkannya dalam markas kita. Gurunya adalah Biao Ho Atsin Ni dari Lem He yang tabiatnya aneh. Orang tua ini dengan Bu Ju To Ato dan Cheng Leng Sinjin merupakan teritunggal dalam merimba persilatan. Karena muridnya diperlakukan tidak beres dalam markas kita tentu Biao Ho Atsin Ni tidak tinggal diam. Oleh karena itu si Leng Che Ae akan bermusuhan dengan Niko tua itu. Mungkin tidak akan dibantu oleh dua kawannya Bu Ju Tai Su dan Cheng Leng Sinjin. Tapi kita tak takut sebab kita juga bisa minta bantuan guru-guru kita yang sudah lama mengasingkan diri. Leng Che, tiba-tiba satu dari dua bersaudara Li itu menyela, Leng Che barusan bilang sukar untuk diselesaikannya. Apakah tidak lebih baik berdamai saja? Hahaha. Sang Sam Cheng tertawa. Siapa bilang urusan tidak dapat diselesaikan, cuma pikiran Bu tak seperti Ho Cheng Bu yang sangat sempurna. Nah, Ho Hyo Chu, kau ceritalah menurut pikiranmu bagaimana, apakah sepikiran denganku? Ho Cheng Bu tertawa nyengir, ia bangga mendapat pujian dari orang atasannya. Menurut pikiranku, Leng Che kasih tahu Pat Fo Leng Che. Jikalau dia sudah mencapai maksudnya, baik dia jangan injak dua perahu, Gensu Nyo baik disinkirkan jiwanya, kemudian kita siarkan bahwa Nona itu telah dibunuh oleh Bo Ong Keng. Kalau sudah kejadian demikian, tentu si Niko Siluman dari Leng Che akan menjadi sangat gelusar dan mencari Bu Juto Ato dan Cheng Leng Chinjin untuk diajak perhitungan. Ini bukankah mendapat dua keuntungan tidak terduga? Sebab kalau mereka bertempur mati-matian, kesudahannya kita yang mendapat keuntungan ialah kita minta bantuan Su Hu Leng Chu untuk menumpas itu tiga siluman tua. Dengan demikian, kita jadi menjagoi lagi dalam kalangan rimba persilatan tanpa ada apa-apa yang menghalangi. Bagaimana pendapat ini, baik atau tidak? Sang Sam Cheng bertepuk tangan. Mukanya berseri-seri gembira. Ho Hyo Chu, bukan saja aku mupakat, tapi pikiranmu itu ada bersamaan dengan pikiranku juga. Selain kita selesaikan juga jiwanya HW esok teng dan puterinya kita bereskan sekalian. Dengan demikian adik kita menyingkirkan bibit-bibit penyakit hingga kita di kemudian hari dapat dengan sesuka hati berkuasa dalam merimba persilatan. Setelah berkata demikian, kepala sileng CE itu merogoh keluar dari sakunya tiga pucuk surat. Nah, kalau begitu sileng CE akan kehilangan dua lengcu dari tangsi. Hang dan Naga, seharusnya disiapkan orang yang akan menggantikannya, supaya di waktu Boyang Kang dan Li Cheng Bu datang kita sudah lengkap lagi dengan empat kepala tangsi menghadap ia. Ini ada tiga pucuk surat yang akan minta kalian bertiga menyampaikannya. Yang satu dibawa oleh Ho Hyo Chu, untuk Aoyang Tiang tinggal menyepi di Gowahit Goan di Gunung Sian San, dan dua surat lainnya dibawa oleh dua saudara Li untuk Tian Tiang Kian alias si Lutung Sakti di Lok Yang dan si Raseiglenit Fosem Jun di Kiyang Si. Harap kalian bertiga suka bujuk mereka supaya mereka dapat bergabung dengan sileng CE, karena dengan bantuan mereka perkumpulan kita akan menjadi sangat kuat. Mereka bangkit dari tempat duduknya masing-masing untuk menjalankan tugasnya. Sebelum berangkat Song Siam Cheng telah memesan. Apa yang kita bicarakan barusan adalah sangat rahasia. Hati-hati jangan sampai bocor. Ho Hyo Chu, sekarang kau boleh mengibarkan bendera bunga naga 9 supaya yang mengikuti apat dapat bubaran. Kau dapat menjalankan tugasmu, aku tunggu kabar di markas kita cunung cui tiok san. Bo Yang Kang di tempat mengumpat telah mendengar semua pembicaraan rencana keji itu, hatinya amat puas. Tiba-tiba hatinya amat gelalisah memikirkan Gansu Nyo dalam cengkramannya Fokun Peng. Menggunakan kesempatan selagi orang ramai-ramai bubaran, ia menyelinap dan lari turun gunung menemui Li Chong Bun di tempat yang sudah dijanjikan. Berdua dengan tidak banyak cakap lalu menuju ke cengki yang selatan. Dalam perjalanannya Boyang Kang baru menceritakan apa yang ia dengar dalam rapat rahasia dari penjahat itu. Lalu diambil keputusan lebih dahulu menolong Gansu Nyo di gunung Lementong. Kemudian cui tiok siok san untuk menolong HWS siok teng dan putrinya. Mereka telah melakukan perjalanan tanpa henti. Belakangan Li Chong Bun menyampaikan pendapatnya untuk istirahat dahulu, menghilangkan rasa letih dan mengumpulkan semangat. Kemudian baru perjalanan diteruskan. Apalagi mereka masih belum tahu di mana letaknya gunung Lementong itu. Boyang Kang tidak keberatan. Mereka lalu berhenti menghampiri sebuah pohon besar kemudian njot tubuhnya hingga di atas dahan di mana mereka duduk mengasuh. Mereka ganjal perutnya dengan rangsum kering lalu bersemedi beberapa lamanya. Setelah merasakan seluruh badannya mulai segar lagi, mereka pada membuka matanya, saling pandang sambil tersenyum. Pada saat mereka hendak melompat turun dari atas pohon, terlihat oleh Li Chong Bun di atas satu puncak seperti ada bayangan yang lari seperti angin, berlari di pinggiran jurang. Ketika ditegasi ia ternyata adalah Song Sam Cheng ketua dari Seleng C.E. Boyang Su Siok, itu apa bukannya Song Sam Cheng ia bertanya pada pamannya. Boyang Su Siok, lebih baik kita jangan bertempur. Kita ikuti saja kemana dia menuju. Nanti kita bisa tahu di mana adanya An Cigan. Boyang Kang anggukan kepalanya. Mereka lalu menguntik dengan hati-hati sekali, karena mereka tahu kepandainya orang yang dikuntik itu adalah sangat tinggi. Tidak lama mereka kehilangan orang yang dikuntiknya. Mereka melengak sejenak tapi tidak putus asa, sebab kemudian mereka meneruskan perjalanannya mencari sekeliling tempat tadi Song Sam Cheng telah menghilang. Tidak beberapa lama mereka sudah dapat menemui sebuah goa yaitu Goa Varahasya yang dimiliki oleh Song Sam Cheng dan Fokun Peng berdua. Itu adalah sebuah goa besar entah bagaimana keadaan di dalamnya. Tak jauh dari mulut goa kira-kira sepuluh tombak, ada sebuah batu besar di belakang mana mereka dapat bersembunyi untuk mengawasi gerak-geriknya Song Sam Cheng lebih jauh. Tiba-tiba Song Sam Cheng muncul di mulut goa, matanya celingukan. Ia melihat sejarak beberapa tombak jauhnya ada pohon yang bergoyang-goyang. Dikiranya itu adalah musuh yang menguntit, maka ia mengirim serangan yang dasyat sekali. Segera terdengar suara menjerit. Tubuhnya Song Sam Cheng enteng seperti burung telah meluncur ke tempat tadi suara menjerit keluar. Apa yang dilihat? Ternyata itu bukannya manusia, hanya seekor serigala yang ketakutan lari sembunyi ketika Boyang Cheng dan Li Chong Bun Njot tubuhnya bersembunyi di belakang batu besar tadi. Setelah mengetahui bukannya orang yang ia hajar tadi ia merasa lega hatinya, ia lantas lompat lagi ke mulut goa, terus masuk ke dalamnya. Di tengah jalan tiba-tiba ia diserang oleh suatu serangan yang hebat sekali, hingga cepat ia mengerahkan tenaganya untuk menyambut dan balas menyerang. Suara jeritan ngeri lantas terdengar. Itulah suaranya Fokun Peng. Song Sam Cheng amat kaget. Su Heng, kenapa kau menyerang aku tanya Fokun Peng dengan suara lemah? Tapi kenapa kau menyerang aku berbalik menanya Song Sam Cheng. Dua-duanya telah menegur satu sama lain dengan lucu sekali kelihatannya. Fokun Peng tertawa lemah, tubuhnya limbung, tangannya cepat-cepat memegangi dinding goa wa. Tidak lama ia telah menyemburkan darah segar dari mulutnya. Melihat sutenya dalam keadaan demikian Song Sam Cheng tercekat hatinya. Ia menduga tentu ada terjadi apa-apa yang tidak beres. Dengan dirinya Seng Sute, apalagi Sute itu telah kena pukulannya yang hebat, terang ia tidak kuat mempertahankan dirinya lagi. Perlahan-lahan Fokun Peng telah rubuh pingsan. Song Sam Cheng menolong Seng Sute dan dileptakan pada sebuah batu besar. Memberi pilnya untuk mencegah lukanya menjalar pada bagian dalam. Kemudian ia meijat-meijat pada beberapa bagian jalan darahnya Fokun Peng. Bo Yang Kang dan Li Chong pun dengan hati-hati sekali telah sudah datang lebih dekat dan dapat melihat kejadian itu. Diam-diam Bo Yang Kang merasa bersyukur sebab Gansu Nyo tentu sudah ditolong oleh seorang pandai maka keadaannya Fokun Peng jadi demikian rupa. Dengan pertolongannya Seng Su Heng perlahan-lahan Fokun Peng dapat membuka matanya. Ia girang melihat Song Sam Cheng ada di sisinya. Sute kau kenapa? Sebetulnya kau sudah ketemu siapa sampai mendapat luka parah begini rupa? Apa Boy Yang Kang yang datang menolong Sumoy? Song Sam Cheng hujani adik seperguruannya dengan serentetan pertanyaan. Fokun Peng tampak sudah mulai sembuh tapi belum kuat. Ia perlu beristirahat untuk beberapa waktu lamanya untuk dapat mendapatkan kembali kekuatan dan tenaganya seperti biasa. Mendengar Su Heng-nya menghujai pertanyaan, kelihatan ia menghela nafas. Su Heng, ia akhirnya berkata, Aku sungguh malu kalau mengingat akan kegoblokanku. Bicara terus terang, aku sudah lama aku ada hati pada Sumoy. Belakangan dengan munculnya Boyang Kang, aku lihat hatinya Sumoy tertarik oleh orang si Boyang itu. Aku tidak mau kehilangan orang yang aku cintai, maka pikiran gila telah timbul dalam hatiku. Aku pikir akan mencemari dulu kehormatan Sumoy. Kalau sudah ada kejadian begitu, bagaimanapun juga Sumoy akan menerima nasib menjadi istriku. Fokun Peng berhenti sebentar, matanya menatap wajah Su Heng-nya. Takut kalau-kalau Su Heng-nya itu marah dan menyalahkan perbuatannya. Tapi Song Sam Cheng-dam saja sehingga Fokun Peng dapat meneruskan ceritanya dengan hati lega. Ketika aku tahu Sumoy pergi ke Lampai untuk bersujuk pada suhunya, diam-diam aku menyusul dengan It Bang To Jin, seorang bekas bajak laut di sekitar Provinsi Hokian yang sekarang menjadi orang kita. Aku beruntung dapat menjumpai Sumoy di perjalanan dan dengan pertolongan obat pulas dari It Bang To Jin. Beruntung aku dapat membuat Sumoy tak sadarkan diri, terus aku bawa kemari. Siapa tahu, mesti kelihatan tak sadarkan diri, badannya tak dapat bergerak tapi semangatnya masih hidup. Aku tidak tega dan ragu-ragu menodai kehormatannya. Kemudian pikirku kalau tidak keraskan hati dan berlakut tega akan gagal rencanaku. Demikian, barusan ini aku coba bertindak seperti yang kupikirkan, tapi apa mau dikata, sebelum aku berhasil dengan maksudku, tiba-tiba di mulut goa ada yang berkata, Omitohut aku kaget karena suara itu dikeluarkan dengan tenaga dalam kuta hingga dapar membuat pengang telinga yang mendengar. Ia menggunakan ilmu raungan singa. Aku yang mengganggu dirinya Sumoy lalu keluar melihat. Ketika sampai di mulut goa tiba-tiba ada satu benda bundar menyerang dan aku menyambuti. Ketika diperiksa, ternyata itu ada benda miliknya Tiat Bo Taisu. Aku seketika itu marah-marah dan memaki-maki padanya. Aku mengatakan tidak seharusnya orang beribadat berkeliaran dan mencari urus di hutan. Aku tidak takut pada bundaran dan pada raungan singanya. Bagaimana dia jawab? Katanya orang harus berbuat baik pada sesama supaya mendapat berkah. Ketika dia sedang ngoceh lalu aku menyerang dengan tenaga kombinasi lunak dan keras menggunakan kedua telapak tanganku, tetapi dia tidak bergerak sedikitpun. Malah aku rasakan tiba-tiba tenagaku telah dipunahkan oleh suatu tenaga yang tidak kelihatan, hingga aku rasakan terbalik jalan. Garahku. Ketika itu aku lihat wajahnya berubah pucat dan aku mau menyerang lagi, tapi dia sudah bergerak lebih dulu mengirim serangan hebat dengan telapak tangannya. Meskipun aku dapat menangkisnya tapi mendapat luka parah di dalam. Ketika untuk kedua kalinya ia menyerang, badanku menjadi limbung dan dengan sekejap sudah memondong Sumoye dibawa pergi. Sebelum meninggalkan mulut Gowadia telah berkata bahwa Sumoye akan diserahkan pada gurunya Biao Hoat Sin Nidilem Hei. Ia akan memberitahukan tentang kejadisnya itu dan gurunya tentu akan datang untuk membuat perhitungan. Aku tidak ambil pusing bicaranya sebab ketika itu aku sedang rasakan kesakitan dan mataku berkunang-kunang. Ketika aku mulai segaran mendadak aku mendengar ada suara yang bertindak masuk. Aku kira si kepala gundul kembali lagi maka aku mengirim serangan hebat. Tidak taunya Suheng yang datang dan aku kena pukulan Suheng hingga muntah darah. Sang Sam Cheng terkejut mendengar keterangan Seng Sute yang panjang lebar. Setelah manggut-manggut sambil kerutkan alisnya ia berkata, Sute, kau biasanya sangat cerdik, tapi kali ini kenapa eh gitu tolol? Daging Sumoye belum kau makan, sudah mendapat bahaya maut begitu rupa. Kau tahu itu Gowadia. Kalau benar-benar memusuhi kita, sangat sukar untuk melayaninya. Sebab dia amat lihai. Kalau dia turun tangan sendiri, entah bagaimana dengan nasibnya marksa besar kita dicui toksan lagian kau mencari urusan, kau tidak membinasakan HWS Yolk Teng dengan puterinya akan tetapi ditahan di belakang kuil. Hal ini kalau diketahui oleh Jikomu, pasti tidak akan memutuskan persaudaraan angkatnya dengan kau. Bo Yang Keng dan Li Chong Bun jika mengetahui hal ini juga mereka bisa datang ke sini dengan tidak menunggu lagi pada waktu yang dijanjikan. Kau mengerti? Fokun pengkelihatan terima salah. Ia tidak memberikan penyahutan atas teguran suhengnya yang ia amat hormati dan takuti. Setelah menghela nafas, Seng Sem Cheng meneruskan bicaranya. Sungguh sayang, dengan susah payah kita membangun markas kita, dalam sekejap bisa hancur lebur karena serbuan musuh-musuh kuat dari sebelah luar. Suheng, aku terima salah, jawab Fokun peng sambil tundukan kepala. Sekarang urusan sudah sampai begini jauh. Yang dikhawatirkan adalah kedatangannya Biao Hoat Sini yang tidak ada yang bisa menandingi kepandainya dalam markas kita. Nah sekarang kau kelihatannya sudah mulai sembuh, juga tidak ada urusan apa-apa lagi. Sekarang baik kau pergi ke Gunung Kolokeng, melaporkan pada dua guru kita duduknya urusan dan minta dua orang tua itu punya pendapat bagaimana baiknya. Kau tidak perlu kembali ke markas besar kita lagi. Menurut pikiranku, dua orang tua itu tentu akan bersedia turun tangan untuk membalas dendam kepada tei tunggal itu. Baik, aku akan pergi menemui In Su, jawab Fokun peng. Sang Sam Cheng melihat wajahnya Fokun seperti mengandung hawa marah yang besar maka sebelum ia berangkat telah di nasah hati. Suheng, tidak baik kau mau menuruti nafsu amarahmu. Kali ini kau pergi ke Gunung Kolokeng, sangat penting. Cepat-cepat pergi dan lekas-lekas pulang. Hati-hati di jalan. Kalau ketemu dengan Biao Hoat Sin ini sebab kalau ada apa-apa dan terjadi dengan orang lihai itu. Jangan timbulkan peristiwa yang bujan bukan dalam perjalanan pulang ke Gunung Cui Liok San mengerti. Eh jangan lupa minta itu tiga pusaka Tian San pada suhu untuk kita menghajar musuh. Fokun peng angguk-anggukan lagi kepalanya. Berdua kemudian telah berpisah Boyang Kang dan Li Chong Bun ketika mereka sudah pergi jauh lalu masuk ke dalam goa. Setelah memeriksa keadaan di sekitarnya Boyang Kang menghela nafas. Bun Jie, It Beng Tojin yang kita sudah ampuni itu telah mendusai kita, hingga kita berputar-putar mencari tempat yang ditunjukannya. Syukur Gansu Nio telah ditolong oleh Tiatbok Tai Su, tapi sebenarnya dia itu dari partai mana? Kita dapat mengalahkan Fokun Peng, tetapi kalau bertanding dengan dia belum tentu kita dapat menjatuhkannya. Boyang Kang nampak tidak senang sebab belum tahu akan nasibnya Gansu Nio yang dibawa oleh Tiatbok Tai Su yang ia belum kenal. Boyang Su Siok, kata Li Chong Bun. Tai Su itu adalah musuhnya Seleng C.E. Kelak kita akan berjumpa dengan dia. Sekarang kita tidak perlu memikirkan hal itu. Kita perlu bertindak cepat dalam tindakan kita selanjutnya. Apakah kita pergi menolong Enci Gan dulu atau mau pergi menolong Hwe Tai Hiap dengan putrinya itu yang sekarang dalam sarang penjahat? Apakah kita mencegah itu tiga utusan yang meminta bala bantuan memanggil Awoyang Ti, Tian 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 dan Posan Jun? Yah, kata Boyang Kang, menurut pendapatku, Gansu Nio sudah lolos dari bahaya dan diantar oleh Liatbok Tai Su ke Lam Hai. Tidak perlu kita pikirkan lagi. Itu tiga orang yang dipanggil Awoyang Ti berada di antara orang-orang jalan hitam dan putih, ilmu silatnya Lihai. Kalau sampai dia menerima undangan, kita tambah lagi seorang musuh yang kuat. Letak tempatnya berdekatan dengan gunung Hut Leng. Maka surat yang disampaikan oleh Ho Cheng Bu tentu sudah sampai padanya, kita tidak dapat mengejarnya. Tian 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 Yiletuk Li Chong Bun. Orang Shytian yang bergelar silutung. Sakti itu sifatnya sangat sombong. Mungkin dengah hanya surat saja dia akan menolak undangan. Fosem Jun yang dikenal julukannya si Raja Genit dan Cabul, banyak lelaki cakap menjadi korbannya. Ia menumpuk dosa sudah banyak. Maka aku harap tahun depan musim semi bisa berhadapan dengan perempuan celaka ini di markas besar sileng CE. Supaya aku dapat pindahkan jiwanya ke akhirat menemui Giam Loong, Raja Akhirat. Sekarang paling perlu kita menolong Hwe Tai Hiap dan putrinya. Kita jangan bertempur di sana. Hanya kita memberikan pertolongan secara diam-diam saja. Biarlah musuh tahu kepandayan kita sangat tinggi, bisa keluar masuk da, dan markas penjahat sesuka hati kita. Bagaimana pikiranmu? Li Chong Bun acungkan jempolnya. Kau benar-benar bisa mempertitungkan urusan, Susiok. Mari kita berangkat mengikuti jejaknya Song Sam Cheng yang sedang menuju ke sana. Paman dan keponakan langsung meninggalkan tempat itu. Mereka lupa akan halnya Fokun Peng yang pergi ke Gunung Kolekeng untuk menjumpai Tianlem Siang Khoai, sepasang siluman dari Tianlem. Song Sam Cheng di sepanjang jalan berpikir semua sudah diatur beres. Hwe Siook Teng dengan putrinya akan disinkirkan jiwanya. Jetainya, Hwe Epek Tret, dari Tang Sinaga, kalau tahu kejadian itu akan dibasmi sekalian. Ada kemungkinan Boyang Keng dan Li Chong Bun datang ke markasnya dengan tidak menurut janji, maka ia percepat perjalanannya. Ketika dia sampai di Gungung Ong Bu hanya tinggal beberapa hari saja untuk sampai ke markas besar di Cui Tiok San, ia sudah dapat melihat gelagat tidak baik bahwa dalam markasnya sudah timbul huru hara. Waktu keadaan sudah petang, tiba-tiba ada sesosok bayangan mendatangi dari sebelah barat dan lantas menyerang pada dirinya Song Sam Cheng. Pada malam yang gelap ini, kau dengan tergesa-gesa lari. Ada kejadian apa dalam markas kita? Orang yang dipanggil Jite itu adalah Sinaga Sakti Hwe Epek It Lengcu dari Tang Sinaga dan orang kuat kedua dari Seleng Che. Matanya Hwe Epek It penuh dengan sorot kegusaran, wajahnya sangat bengis, seantara bajunya penuh dengan darah. Ia menghentikan. Larinya sejenak sepuluh tindak dari tempat Song Sam Cheng berdiri. Lengcu Tang Si Garuda kata Hwe Epek It dengan suara dingin. Kau sudah tahu duduknya urusan, buat apa kau masih banyak pura-pura? HMM, aku tidak nyana si orang Si Hwe E mendapat perlakuan begini rupa. Untuk apa kita menjadi saudara angkat? Seiring dengan kata-katanya Hwe Epek It telah merobek baju dan dilemparkannya pada Song Sam Cheng. Inilah tanda bahwa persaudaraan mereka telah putus. Song Sam Cheng tahu bahwa kalau saat itu ia melepaskan Hwe Epek It, berarti bahwa ia melepaskan harimau ke gunung. Di kemudian hari tentu akan menjadi bibit bahaya. Maka seketika itu timbulah pikiran jahatnya hendak membinasakan Hwe Epek It. Mulutnya masih keluarkan perkataan akhir, tapi diam-diam ia mengerahkan tenaganya untuk menyerang pada Hwe Epek It. JT, kau jangan salah mengerti. Kita bersaudara sudah sepuluh tahun lamanya. Kalau ada kesalahan apa-apa sebaiknya KTA berdamai. Kalau aku bersalah aku akan terima dan bagaimana aku akan dihukum aku juga bersedia menerimanya. Ia berkata sambil bertindak maju mendekati. Tenaganya sudah dikerahkan. Hwe Epek It bukan anak kemarin sore sebab gerakannya Song Sam Cheng itu sudah dia kenali hendak menyerang dirinya. Ia melompat jauh beberapa tombak ke dalam rimba. Ha ha ha. Ia tertawa. Song Sam Cheng, kau hanya dilahir saja bermuka manis, tapi dalam hatimu menyimpan kekejaman dan ketelangasan tiada taranya. Lihat di bahumu, kau sudah mengerahkan tenaga dalammu untuk menyerang aku dengan telapak tanganmu yang membinasakan. Apa kau kira aku tidak tahu? Ah Song Sam Cheng, kau keliru kalau mau kau anggap aku bisa dibinasakan olahmu dengan begitu saja. Hwe Epek It tidak dapat meneruskan bicaranya karena tiba-tiba memegangi si kunya yang kesakitan. Ia sadar bahwa dirinya sudah kena dibokong senjata gelap. Selagi ia meringis-ringis kesakitan tiba-tiba Song Sam Cheng membentak. Hei, siapa bersembunyi di dalam rimba? Segera terdengar jawaban yang berbicara pada Hwe Epek It. Orang si Hwe jangan sembarangan men gila. Tahukah kau sudah terkena jarum yang berbisa? Kalau kau semakin marah, semakin cepat jiwamu melayang. Dalam si lengce emana dapat orang mengingkari janji, apalagi terhadap lengcutang si naga. Kau dapat bertahan dari senjata gelapku itu dalam sepuluh hari lamanya. Cepat-cepat kau pergi ke puncak Kiyu Ho An San untuk mencari bunga sianglan yang masih kuncup untuk memunahkan bisa yang sudah menjalar dalam tubuhmu. Kalau kau berajal, itu bukan urusanku. Hwe Epek It bukan main gusarnya. Sayang ia tak berdaya. Sambil menekan-nekan si kunya yang sakit ia berkata dengan gusar. Senjata gelapmu kalau sampai tidak membinasakan jiwaku, pasti di kemudian hari ada hitungannya. Nah beritahukan namamu. Orang itu tertawa bergelak-gelak. Oh sungguh kecewaka sebagai lengcu dari tang si naga tidak bisa mengenali pemilik dari jarum sakti itu. Kalau kau hendak menuntut balas, kau boleh datang di markas besar di C.I.T.O.K.San mencari aku. Kemudian tidak terdengar lagi suaranya hingga Hwe Epek It meninggalkan tempat itu. Sang Sam Cheng merasa heran. Ia kepingin tahu siapa orang itu. Ketika ia hendak membuka mulut bertanya, tiba-tiba muncul dari dalam rimba seorang tua berusia kira-kira 50 tahun. Sang Sam Cheng pikir orang itu tentu bukannya musuh. Maka ia memberi hormat sambil memperkenalkan diri dan menanyakan nama orang tua itu. Sung Leng Chu, aku Aoyang Ti sudah menyepi 15 tahun lamanya di Gowahit Goan. Tidak heran kalau tidak dikenali olehmu. Sang Sam Cheng terkejut mendengar jawaban si orang tua. Ia telah mendengar Ho Cheng Bu untuk mengundang orang tua itu. Sekarang dengan tiba-tiba sudah muncul di depannya. Sungguh hal itu membuat ia girang bukan main. Sudah lama aku mendengar akan kehebatan ilmu silatau yak to aku, ia berkata. Aku memang sudah lama ingin berjumpa dengan kau, tapi karena diganggu banyak urusan saja maka saban kali batal. Aku ada menyuruh Ho Cheng Bu untuk mengundang padamu. Apalagi kau datang karena undanganku itu. Barusan saja tuh aku datang? Memang begitu, jawab Aoyang Ti. Ketika aku menerima suratmu, malam itu juga aku dengan Ho Cheng Bu telah berangkat ke markas Cui Tiok San. Barusan aku sampai telah menyaksikan Hwe Epek It berontak karena gara-gara adiknya yang dikurung di dalam tangsi Garuda. Menggunakan kesempatan Ho Cheng Bu yang bertempur dengan Hwe Epek It, maka aku datang sembunyi di sini, perlunya untuk menewaskan si orang si Hwe E. Tanda petik. Orang itu sudah memutuskan sumpah angkat sodara, memotong Song Sam Cheng betul ada berbahaya sekali untuk markas kita. Tapi kau setelah melukai dengan senjata gelap, perlu apa kau menolong dirinya menunjukkan supaya dia pergi ke Kui Hang San mencari kembang untuk obatnya? Aoyang Ti tertawa panjang mendengar pertanyaan Song Sam Cheng. At Song Leng Chu, katanya, aku cepat turun gunung perlunya supaya dapat membantu dengan cepat kau naik menjadi Rajanya Rimba Persilatan. Di puncak Kiu Ho Asan mana ada kembang begituan. Hanya ada sebuah goa yang didiami oleh si orang hutan bertangan satu yang ganas. Kalau dia tidak tahan karena bisanya jarum beracun tak akan mati di tengah jalan. Sebaliknya kalau dia dapat sampai di puncaknya Kiu Ho Asan dia toh mati oleh si orang hutan. Dengan demikian, kau tak usah turun tangan sendiri. Musuh sudah mati bukan? Song Sam Cheng girang sambil angguk-anggukan kepalanya. Tangannya diulur menepuk-nepuk bahunya, Aoyang To'ako, dengan datangnya kau membantu markas kami, terang kami seperti harimau yang tumbuh sayap. Kemudian Aoyang To'ako boleh menunjukkan ilmu-ilmu silat Aoyang To'ako yang tinggi. Aku akan mengangkat Aoyang To'ako menjadi lengcu dari tangsi naga sebagai pengganti HWE Pekit dengan bantuan Aoyang To'ako. Aku percaya maksud kita tercapai untuk menjadi kepala dari Rimba Persilatan. Aoyang Ti menjawab dengan merendahkan diri. Berdua sambil berjalan bercakap-cakap. Tak lama mereka sudah sampai di markas besar di mana Ho Cheng Bu datang menyambut dan melaporkan peristiwa yang terjadi dalam markas sileng C.E. Bagaimana sebenarnya HWE Pekit dari tangsi naga sakti berontak? Pembaca dapat mengikuti kisahnya di bawah ini. Sileng C.E dibentuk oleh empat orang, yaitu Song Sam Cheng, HWE Pekit, Fokun Peng dan Gansunio. Mereka membentuk partai baru itu dengan rencana hebat akan mengandung pengaruh sehingga partai-partai persilatan lainnya menjadi tunduk. Empat orang itulah bersumpah mengangkat saudara satu dengan lainnya. Ialah sehidup sejiwa senang susah bersama-sama. Tahun bertenu tahun benar saja, benar saja oleh karena kegiatannya empat orang itu yang bersatu hati, sileng C.E telah menonjol di antara partai-partai persilatan. Si leng C.E yang terdiri dari empat tangsi masing-masing ada kepalanya sendiri, leng Cu, yaitu tangsi Garuda dikepalai oleh Song Sam Cheng, tangsi naga oleh HWE Pekit, tangsi kalajengking oleh Fokun Peng dan tangsi hang oleh Gansunio. Song Sam Cheng dan Fokun Peng adalah murid-murid dari Tian Lems yang koai merupakan Su Heng dan Su Te. Yang paling tinggi kepandainya di antara leng Cu itu adalah Song Sam Cheng. Belakangan ketika melihat partainya mendapat kemajuan pesat dan pentang pengaruh beritu rupa. Song Sam Cheng perlahan-lahan lalu unjuk pengaruh hingga dirinya merupakan kepalanya boleh dibilang di antara empat tangsi itu. Kekuasaan dari kepala masing-masing tangsi dengan tentu dibatasi olehnya. Tidak heran kalau orang-orang bawahannya Song Sam Cheng banyak yang ugal-ugalan mengandalkan pengaruh dari majikannya. Mereka suka berbuat sewenang-wenang di luaran. Hingga nama sileng C.E. yang semula begitu tersohor dan dibuat juri belakangan dibenci dan dikutuk oleh jago-jago dalam rimba persilatan. Fokun Peng yang menjadi lengcu dari tangsi kalajengking kelakuannya buruk, jahat hatinya dan kejam. Dengan menyender pada suhengnya Song Sam Cheng punya pengaruh ia bikin lengcu dari dua tangsi lainnya yaitu tangsi naga dan tangsi burung hang agar menaruh perindahan pada dirinya. Pengaruh Song Sam Cheng dan Fokun Peng alama-lama menjadi semakin besar dalam sileng C.E. Sehingga H.E. Perkit hanya namanya saja sebagai kepala tangsi naga sebab kekuasaan boleh dikatakan di tangannya Song Sam Cheng dan Fokun Peng. Hatinya orang si H.E. ini perlahan-lahan menjadi tawar. Apalagi ketika H.E. Syok Lang adiknya bersama puterinya ada menemaninya sepuluh. Hari lamanya dalam tangsinya telah memberi bisikan padanya tentang tidak bagusnya nama sileng C.E. di luaran dan mengharap supaya H.E. Perkit lekas undurkan diri, jangan sampai kerembet-rembet dapat nama rusak hatinya menjadi kusut.